Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa tiga sepeda motor milik tamu hotel hilang saat diparkirkan di hotel Jalan Cemara, Deli, Serdang, Sumatera Utara. Aksi komplotan curanmor tersebut terekam kamera CCTV saat menjalankan aksinya. Komplotan pencurian sepeda motor yang beranggotakan lebih dari tiga orang ini terekam kamera CCTV melakukan aksi pencurian di parkiran milik hotel Jalan Cemara, Percut Setuan, Deli, Serdang pada Rabu pagi. Dalam rekaman CCTV terlihat tiga orang remaja masuk ke dalam parkiran hotel. Setelah merusak gembok pintu belakang hotel masuk ke parkiran, tiga remaja ini memilih sepeda motor yang akan dicuri. Dalam hitungan menit, para pelaku berhasil membawa kabur tiga sepeda motor milik tamu hotel yang sedang menginap dengan cara merusak paksa stang dan kunci kotak sepeda motor. Tiga pelaku kemudian mendorong keluar sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor tersebut. Madan salah satu petugas hotel membenarkan peristiwa pencurian tiga unit sepeda motor di parkiran hotel. Menurutnya aksi pencurian tiga sepeda motor baru diketahui setelah pemilik motor hendak pergi meninggalkan hotel. Kemudian pemilik motor memberitahukan kepada petugas hotel bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada di parkiran. Melihat dari rekaman CCTV, baru diketahui tiga sepeda motor milik pengunjung hotel raib di bawah kabur komprotan pencuri sepeda motor. Jumlahnya berapa orang bang? Jumlahnya sekitar tiga atau tiga atau empat lagi orang terkembang kemudian. Tapi itu habis luar kurang tahu. Kasus pencurian tiga unit sepeda motor tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Percut Setuang. Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan langsung turun ke lokasi, melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sebelumnya tiga hari yang lalu di wilayah Polsek Percut Setuang, dua sepeda motor juga hilang sekaligus di rumah kos, jalan Durung Medan. Diduga komplotan ini sering melakukan aksi pencurian di wilayah Medan dan sekitarnya. Wayu Pratama melaporkan dari Medan untuk Eva Rina TV.